Bulan September sering dijadikan momen yang ideal untuk memperbarui gadget, terutama SR-PON. Menariknya, bulan ini juga bertepatan dengan kedatangan berbagai merek ponsel yang telah memenuhi standar tingkat kandungan dalam negeri. Dengan memungkinkan mereka untuk dijual resmi di Indonesia, beberapa produsen besar seperti Xiaomi Group, Red Hat, yang mencakup merek seperti Oppo, Vivo, Realme, Transion Holdings, pemilik merek Tecno Hotel, dan Infinis, serta Samsung, semuanya sudah siap meluncurkan produk terbaru mereka di pasar Indonesia. Berikut adalah daftar ponsel terbaru yang akan segera tersedia di Indonesia, menjanjikan teknologi terkini dan fitur canggih yang sesuai dengan kebutuhan konsumen masa kini. 1. Samsung Galaxy S24V Samsung Galaxy S24V hadir dengan layar dinamik AMOLED 2X berukuran 6,4 inci yang mendukung refresh rate 120Hz, memberikan pengalaman visual yang mulus dan tajam. Ditenagai oleh prosesor Asinos 2400 fabrikasi 4nm, perangkat ini menawarkan performa tangguh untuk multi-skin dan gamin, tersedia dalam dua pilihan memori internal, 128GB dan 256GB, serta RAM tanggal 8 hingga tahun 12GB. Kamera belakangnya terdiri dari triple-setup 50MP, 12MP Ultra Width dan 8MP Macro, sedangkan kamera depannya beresolusi 10MP baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 25W. 2. Infinix Hot 5G Infinix Hot 5G hadir dengan layar Y6,78 inci, menawarkan refresh rate 120Hz untuk tampilan yang halus ditenagai oleh prosesor Mediatek Dimensity 6305G fabrikasi 6nm. Ponsel ini memiliki performa optima dengan RAM 4GB atau 8GB dan penyimpanan internal 128GB untuk fotografi, dilengkapi dengan kamera belakang triple-setup 48MP dan kamera depan 8MP baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 18W. 3. Realme 13 Plus Realme 13 Plus dibekali layar AMOLED 6,67 inci yang mendukung refresh rate 120Hz ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 7000. Ponsel ini hadir dalam varian memori 128GB dan 256GB dengan RAM 8GB dan 12GB. Kamera belakang ganda 50MP dan 8MP Ultra Widya serta kamera depan 16GB kapasitas baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80W. 4. Redmi 14E Redmi 14E dari Xiaomi menawarkan layar Y6,88 inci dengan refresh rate 120Hz ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G81. Ponsel ini tersedia dengan memori 128GB hingga 256GB dan RAM 4GB hingga 8GB kamera belakang 250MP dan kamera depan 13MP baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 18W. 5. Infinix Zero 40 Siri Infinix Zero 40 Siri menampilkan layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 144Hz dan kecerahan puncak hingga 1300 nits ditenagai oleh Mediatek Dimensity 8200. Tersedia varian memori 256GB tersedia varian memori 256GB hingga 512GB dengan RAM 8GB atau 12GB kamera utama 108MP dengan OIS kamera Ultra Widya 50MP dan kamera depan 50MP baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 45W. 6. Oppo Y3, Oppo Y3, Oppo Y3, Oppo Y3, Oppo Y3 memiliki layar 6,67 inci ad-ips look dengan refresh rate 100Hz dan taupe sampling rate 100Hz ditenagai Snapdragon. 7. Tersedia dalam konfigurasi RAM GB dengan penyimpanan RAM GB dengan penyimpanan B kamera utama MP dan kamera depan MP baterai mAh dengan pengisian cepat. 7. Tekno Camon tanggal 30 Premiere tahun 5G Tekno Camon tanggal 30 Premiere tahun 5G memiliki layar Oppo AMOLED 6,77 inci dengan refresh rate 120Hz ditenagai oleh Mediatek Dimensity 8200. 7200 ponsel ini hadir dengan memori internal 512GB dan RAM 12GB kamera utama 50MP dengan lensa periskop telephoto Ultra Widya 50MP dan kamera depan 50MP baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 70W. 8. Realme 13 Pro Plus Realme 13 Pro Plus menawarkan layar AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz ditenagai Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Tersedia dengan RAM 8GB atau 12GB dan memori internal 128GB atau 256GB. kamera utama 50Hz periskop telephoto dan Ultra Widya 50MP baterai 5500 mAh dengan pengisian cepat 80W. 9. Xiaomi 14T Siri Xiaomi 14T Siri hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 144Hz ditenagai Mediatek Dimensity 9300 untuk versi Pro dengan pilihan RAM 12GB atau 16GB dan memori internal hingga 512GB. kamera utama 50MP, kamera utama 50MP, Ultra Widya 50MP dan telephoto 50MP serta kamera depan 20MP, baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 120W. 10. Vivo V405D Vivo V405D mengesankan dengan layar curvet AMOLED 6,78 inci ditenagai oleh Snapdragon 7S Gen 3. tersedia dengan RAM 8GB atau 12GB dan penyimpanan hingga 512GB, kamera belakang ganda 50MP dan Ultra Widya 50MP serta kamera depan 50MP, baterai 5500 mAh dengan pengisian cepat 80W. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengikuti update seputar gadget terbaru.